Pemirsa, bagi Anda perikpat kuliner Magut Iwa, sepertinya Anda harus mencicipi mangut ikan gapus dan sambal serai yang dipadu dengan lalapan. Ikan gapus atau dikenal masyarakat Belitung Timur dengan nama ikan mengkawak, ikan ini dapat diolah menjadi ragam kuliner. Seperti apa berikut kelezatannya. Menu ikan tawar satu ini memang menjadi menu andalan di Warung Bakan Yomi yang berlokasi di belakang kantor dinas pariwisata Belitung Timur. Ya, menu ikan gapus sambal serai sangat dirikmati pecinta kuliner. Proses pengawahannya sendiri sangat mudah. Siapkan rempah-rempah seperti kunyit, lengkuas, serai, bawang merah dan bawang putih, kemiri, cabai, merica dan ketumbar, serta kencur dan tak lupa ikan tentunya. Haluskan semua bumbu rempah tersebut dan tumis semua bumbu. Setelah mendidih, masukkan ikan dan tunggu bumbu meresap ke dalam daging ikan hingga matang. Dan mangut ikan gapus siap dihidangkan. Kuliner ini memang memiliki cita rasa lemak-lemak gurih dan pedas. Tak ketinggalan, penyempurna masakan adalah sambal serai yang tentunya dilengkapi oleh lalapan. Sambal serai sendiri sangat khas dengan berisi cabai, gula, garam, terasi kemiri, lalu ditumis dengan minyak panas. Sambal serai itu kombinasi dari berbagai rasa. Gurihnya ada, lemaknya ada, pokoknya mantap loh tas. Mereka telpon dulu, pesan, bertanya ada ikan darat, tidak, terus menu-nya apa. Satu menu, terus kita dari persiapan, dari prefernya sampai selesai itu kurang lebih 45 menit. Selain itu, pecinta kuliner juga bisa memilih jenis ikan selain gabus, yakni ikan linggang, bau, dan mentutu. Dan untuk harganya, sangat ramah di kantong. Satu porsi mangut ikan gabus lengkap dengan sambal dan alapannya dibanderol harganya 20 ribu rupiah saja. Dari Kabupaten Belitung Timur, Bangka Belitung, Suharli, Ainews melaporkan.